Sementara itu pemirsa harga ayam potong saat ini tengah stabil di angka 28.000 rupiah sampai 30.000 rupiah per kilogram. Meski demikian, pedagang di pasar Angsoduo menggeluhkan sepinya pembeli. Menjelang akhir bulan Agustus, harga ayam potong di pasar Angsoduo Kota Jabi saat ini stabil di angka 28.000 rupiah hingga 30.000 rupiah per kilogram. Meski demikian, dengan harga yang stabil, justru peminat ayam potong pun berkurang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat dan rata-rata harga yang surpan naik. Salah seorang pedagang ayam, Nadia, mengatakan harga ayam mengalami kenaikan dan penurunan. Itu sesuai dengan situasi kondisi masyarakat. Biasanya kenaikan ayam terjadi saat tanggal-tanggal muda dan penurunan harga ayam terjadi saat pertengahan bulan. Harga ayam akan meroket naik saat hari besar tiba. Seperti hari raya, hari kemerdekaan, 17 Agustus, dan hari besar lainnya. Harga ayam saat ini, Bu, sekitaran berapa, Bu? 28.000 rupiah. Itu mengalami kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya, Bu? Ini kalau turunnya itu cuma kritik, 500.000 rupiah, kalau naik itu Rp. 2.000, Rp. 2.000. Kalau untuk stok sendiri, Bu, ngambilnya dari mana, Bu? Di sini lah, di Amsal juga lah, di gudang. Di Amsal. Jadi kira kalau untuk kenaikan atau penurunan itu biasanya terjadi karena faktor apa? Apakah faktor buruk? Pakan. Ya, faktor kalau ada hari-hari besar gitu kan, ayah 7-11 kemarin kan naik, nah sekarang turun karena daya beli masyarakat itu kurang. Apalagi sekarang? Walaupun makam-makam ini kurang juga orang. Kalau untuk menjelang maulid nabi ini, ke depannya bakal naik atau turun? Kayaknya kalau tanggal-tanggal muda nak, ayam itu mulai naik. Kalau tanggal perkenahan tanggal 2 kan, turun. Iya. Kayaknya orang kandang itu tidak tahu. Kita belum tahu, dia sudah tahu. Misalkan kalau stok ayam abis ini, besok mulai naik gitu. Gantung orang dunia. Ya, kayak mana orang nak? Semua sisih saya itu, kan? Harapan itu ya pengen orang lancar belinya, daya beli masyarakat itu sudah hadus. Sekarang kan banyak kebutuhan orang, mungkin anak-anak masuk sekolah dah. Anak-anak masuk universitas, juga kan? Kita tahu juga lah ibu. Heri Zulkifli, Jik TV melaporkan.